Ibu pake apa lagi tuh tadi? Ini baru buka udah banyak juga yang beli. Iya alhamdulillah ya kak ya. Alhamdulillah ya. Wah ini bebeknya gede-gede nih kak. Sambalnya paling banyak berapa kilo kak? Sambalnya sehari bisa habis 3 kilo. 3 kilo. Terus kalau ayam-ayamnya apa gitu? Ayamnya bisa hampir 30 ekor, 40 ekor. Wih banyak juga ya. Nasinya tuh berapa liter tuh? Oh nasinya banyak sih. Kadang bawa dua termos aja. Kadang sampai kita beli-beli nasi di tempat yang lain. Karena kehabisan kan. Karena dari rumah ke tempat jualan tuh jauh. Jadi kita beli aja yang terdekat. Iya mantep banget nih. Homesetnya berapa nih kak? Sehari nih kak? Sehari sih di atas 1 juta sih kak. Wow lumayan. Berarti sebulan ini udah lebih dari 30. Udah balik modal kali ya? Alhamdulillah udah. Berarti disini prospeknya bagus ya? Bagus banget sih. Daya belinya sangat tinggi disini. Untuk anak muda intinya Harus semangat untuk mencari rejeki. Jangan gengsi. Komoknya Tetap semangat Jalanin hidup. Inspirasi usaha kuliner makanan seperti ini Ternyata sangat menjanjikan. Hanya dengan modal 7 juta saja Sudah bisa balik modal. Padahal baru 1 bulan buka usaha ini. Simak videonya sampai selesai. Semoga bisa dijadikan ide jualan Di pinggir jalan seperti ini. Kaulan, ini siapa? Ini calon saya. Oh calonnya? Berapaan ini? Kulit? Kulitnya 5 ribuan. Kulit sama... Yaudah nih. Kulitnya 10 ribuan. Sampel latihnya 10 ribuan, Kak. Satu aja ya. Oke. Sampel latih 1, kulit 2. Bulut ini nggak pegel, Kak? Nggak sih, karena udah biasa. Maling banyak kan ini nggak bisa diberapa? Kilo sampai? Bisa hampir 3 kilo, Kak. Maling enam itu? Iya. Ntar ya? Iya. Oke. 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 Sampai kalau lagi mahal gimana, Kak? Iya, namanya orang jualan ya, Kak ya. Mau gimana ada resiko penjual. Tapi harga nggak dinaikin, Kak? Tidak. Assalamualaikum, Kak Ulan. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah, bayi. Wah, ini sebelahnya siapa nih? Ini talent saya. Siapa namanya, Mas? Rasit. Rasit. Oke. Berdua nih sekarang nih? Iya. Baru berapa lama ini? Baru sebulan. Gimana? Alhamdulillah lancar nih? Alhamdulillah lancar. Homesetnya berapa nih, Kak? Sehari nih, Kak? Untuk sehari sih di atas 1 juta sih, Kak. Wow, lumayan. Berarti sebulan ini udah lebih dari 30, udah balik modal kali ya? Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah, udah ya. Memangnya modal berapa, Kak? Untuk kayak gini, Kak? Untuk modal 7 juta ya? 7 juta. 7 juta itu udah semua? Juta udah semua. Gerobaknya? Gerobaknya udah termasuk gerobak. Oh, gak terlalu mahal juga ya? Iya. Boleh tanya nih, Mas Rasit nih, selain usaha ini, kegiatannya apa nih? Atau emang kerja di mana? Ya, saya, kegiatan saya itu, saya sebagai anggota polisi, dinas di Din Samapta, Folda, Metro Jaya. Jadi, saya kalau pulang sore atau malam, saya sempetin waktunya untuk buka usaha di Alibata ini, eh, Sehan ini sih. Jadi, anggota polisi nih, guys. Enggak gengsi nih, ya? Enggak, enggak. Juga sama sekali? Enggak sama sekali. Yang pentingan kita, disini tuh hal yang positif. Kita disini juga, apa ya, selain kita juga jaga masyarakat, kita juga membantu masyarakat yang lainnya yang butuh pekerjaan lah. Gimana ceritanya, terpengen kayak gini nih? Awalnya memang iseng-iseng? Atau gimana sih? Sama, dari mulai yang angkeringan waktu itu juga iseng-iseng. Saya melihat kemampuan calon saya bisa masak, yaudah saya tuangkan aja, saya turut dia aja. Ayo mau buka di mana? Ayo mau jualan apa? Kebetulan dia hobinya masak dan masakannya alhamdulillah enak. Kita coba aja, alhamdulillah sampai sekarang. Mantap banget. Ternyata menjanjikan juga nih, omsetnya nih ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Jadi buat celengan masa depan ya? Iya, buat dekorasi. Dekorasi ya? Wih, mantap. Semoga nanti pernikahannya lancar nih. Amin. Pencariannya kapan mas? Nantilah selepas sikatan dinas dulu. Oke, masih lama juga ya? Jadi pokoknya buat tabungan dulu aja ya? Iya, betul. Oke. Ini kaulan yang dulu jualan angkeringan Raul Joss. Sekarang dia merambah ke lesehan ini nih, Raul Joss. Awalnya gimana, Kak? Yaudah sih, kita coba-coba hal baru aja gitu. Siapa tahu menghasilkan. Alhamdulillah, menghasilkan banget. Nggak gengsi nih, turun ke jalan. Enggak lah. Kita kan ini apa ya? Ya, nyari yang halal-halal aja lah. Menginspirasi untuk polisi-polisi muda lainnya. Menginspirasi untuk anak-anak muda lainnya. Untuk semangat buat cari cuan. Mantap ya. Kaulan tuh masih kerja kan ya, Kak? Iya, masih. Saya ngajar, saya ngelatih. Terus usaha angkeringan sama usaha lesehat. Sama buka perifat renang. Wow. Ini menginspirasi banget di berdua nih. Wah, udah punya kerjaan. Masih juga turun kayak gini nih. Nggak malu. Mantap banget, guys. Karena itu kita berdua ini perintis. Bukan keluar. Wih, mantap. Slogannya tuh ya. Gimana, Kak, kedepannya, Kak? Kedepannya sih pengen punya bisnis-bisnis lainnya. Itu aja? Iya, sih. Menambah lapangan kerja juga ya? Menambah lapangan kerja. Supaya banyak yang kerja. Supaya mengurangi pengangguran-pengangguran di luar. Iya, sudah. Barang lapangan. Garak lapangan. Rampik. Ini cabainya berapa banyak nih yang hijau kan? Ada 1 kg Kalau yang merah? Sama 1 kg Jadi ini dadakan nih buat sambalnya disini Dibuat dadakan Cuma sebentar kali ya Kak? Iya Dibuat dadakan 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 sub indo by broth3rmax